Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio RioHaspot Lovers Balik lagi di Rio RioHaspot Channel Oke kita masuk ke Pekan ke-21 Kita akan bahas sebuah pertandingan yang juga sangat menarik ya Antara duel dua tim biru Yang di biru tengah akan menjamu tim biru barat Yang di PSG Semarang kontra Persib Bandung Nah laga ini akan sangat penentukan bagi PSG Pekan Mampu tetap pertahankan posisi puncaknya Atau mungkin PSG S yang akan menghadirkan kekalahan pertama bagi Luis Mia Hmm marik banget ya Nah makanya kita akan cari tahu sama-sama bagaimana kesiapan kedua tim ini Menjelang laga yang super big man ini ya Tapi seperti biasa sebelum kita cari tahu semua persiapannya Saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini Agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua Caranya gampang dengan klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan ini adalah prediksi selengkapnya Rio Rio Haspot Salah satu laga seru di Pekan ke-21 adalah laga dua tim biru Yaitu biru tengah yang akan menjamu biru barat PSG Semarang versus Persib Bandung Yang akan jadi seru di laga ini adalah Apakah Persib mampu pertahankan posisi puncak atau tidak Dan apakah Persib mampu lanjutkan tren positif dan menyamai rekor PSM Makassar atau tidak Atau justru PSG lah yang akan jadi tim pertama yang mampu hadirkan kekalahan pada Luis Mia Sekaligus balas dendam atas kekalahan di pertemuan pertama Meskipun Persib mampu kalahkan PSG di laga pertama Tapi PSG yang sekarang berbeda Meskipun saat berita ini dibuat PSG belum umukan pelatih kepalanya Tapi di squad PSG telah diisi wajah-wajah baru Sebut saja Rio Fuji yang asal Jepang Fitinho yang asal Brazil Belum lagi sejumlah pilar rokar yang baru didatangkan Ini tentunya sedikit banyaknya akan menyulitkan Persib Sementara di Persib cuma ketambahan satu pemain baru Yang Rezal di Hehanusa Yang belum tentu bisa dimainkan di laga ini Jika bicara keinginan sih Pastinya pendukung PSG inginnya ya PSG yang menang Begitupun sebaliknya Bagi pendukung Persib ya pastinya Persib yang menang Tapi menurut kami laga ini 50-50 ya Meskipun dua tim ini berbeda tujuh peringkat di klabel tesemen Dimana Persib ada di urutan 1 dan PSS di urutan ke-8 Jika bicara sejarah pertemuan Kedua tim ini tuh sudah bertemu sebanyak 37 kali Sejak era perserikatan Itu yang terhitung saja ya Belum lagi yang tidak terhitungnya Dan memang sejak itu pula Persib itu unggul atas PSS Semarang Tercatat dari 37 kali pertemuan ini Persib unggul 21 kali Sementara PSS unggul 9 kali dan 7 kalinya berakhir imbang Dan dari 5 pertemuan terakhir Ingat 5 pertemuan terakhir Persib memang digdaya atas PSS Tercatat 4 kali Persib menang dan 1 kali berakhir imbang Atau artinya dalam 5 pertemuan terakhir PSS belum pernah menang atas Persib Hal ini pun berbanding dengan apa yang dialami kedua tim ini di musim ini Dimana Persib belum terkalahkan di 12 laga terakhir Dengan catatan 10 kali menang dan 2 kali imbang Sementara PSS di 12 laga terakhir Catatkan 6 kali kemenangan 1 kali hasil imbang Dan 5 kali kekalahan Tapi kembali kami ingatkan ya Dalam sepak bola sebuah statistik bukanlah penentu pertandingan Dan yang akan jadi sorotan di laga ini Adalah Taisei Marukawa di kubu PSS Yang selalu jadi momok bagi Persib Apalagi saat ini Taisei didampingi kompatriotnya Asal Jepang Yang juga sama lincahnya Dua pemain ini patut diwaspadai oleh pemain Persib Pasalnya kedua pemain ini bisa saja menjadi pemain pengalih perhatian Untuk Carlos Portes Untuk bisa menjebol gawang Persib Sementara di kubu Persib Tentu saja yang harus diwaspadai adalah Duet Roda Yang ini Ciro dan Da Silva Yang sejauh ini sudah cetak Total 21 gol bagi Persib Nah lalu bagaimana kesiapan kedua tim ini Dan ada siapa saja sih pemain-pemain yang absen di kedua kesebelasan ini Yuk kita simak Di kubu PSIS Secara mengejutkan PSIS baru saja melepas 3 pemainnya lagi Yaitu Andreas Ado, Guntur Triaji, dan Keeper Wahyu Tri Tapi ini tak akan mengurangi kekuatan tim Aesha Jenar Pasalnya selain di squad PSS tak ada pemain yang absen Baik itu cedera maupun akumulasi PSIS pun ketambahan sejumlah muka baru Seperti Rio Fuji, Fitin Ho, Brandon Suneman, Adi Satrio, Fatur Isan, Mehru Kimura Dan tentu saja pemain pinjaman dari Persib, Bayu Fikri Apalagi tim PSIS diuntungkan masa recovery yang cukup lama Lantaran ditundanya pertandingan di pekan ke-20 melawan Baruto Putra Dua kemenangan terakhir lawan Rans dan Arema Jadi modal yang sangat berharga bagi tim Asuhan Andrew Gillian ini Di sisi squad sendiri, seperti kami bilang Tak ada satupun pemain yang absen Hanya Bayu Fikri saja yang kemungkinan tak bisa dipainkan di laga ini Lantaran Bayu Fikri adalah pemain Persib yang dipinjam Bahkan Alfreanda Dewanga yang cedera cukup lama Di laga ini pun sudah dinyatakan pulih 100% Ini tentunya modal berharga bagi tim Masajenar Dalam mengemban misi balas dendam ke Persib Menghadapi Persib Bandung Pelatih sementara Yanni M Ridwan mengaku Tak terpengaruh pada kegemilangan Luis Mia bersama Persib Ridwan sendiri malah mengaku Antusias kembali ke Bandung Yanni tim yang membesarkan namanya selama jadi pemain Tak ada komentar apapun dari Pak Haji ini ya soal Persib Ridwan hanya fokus menahi tim Apalagi untuk melawan tim yang saat ini disebut-sebut Tim calon juara Yanni Persib Bandung Meskipun di laga ini Kemungkinan pemain baru asal Brazil Yanni Fitin Ho Belum bisa ditampilkan Pasalnya saat berita ini dibuat Fitin Ho belum terdaftar di PT LIB Dan inilah kemungkinan susunan pemain PSS Marang Saat menghadapi Persib Bandung Di bawah mistar ditempati oleh Adi Satrio Duet center back kemungkinan akan ditempati oleh Wahyu Prasetyo dan Brandon Suneman Back kiri ditempati oleh Taufik Hidayat Sementara back kanan ditempati oleh Fredian Wahyu Duet jangkar kemungkinan akan tetap ditempati oleh Rio Fuji dan Lutfi Kamal Sisi sayap kemungkinan ditempati oleh Taisei Marukawa dan juga Wawan Febrianto Sementara ujung tombak ditempati oleh Carlos Fortes yang ditopang oleh Septian David Maulana Dan berikut formasinya Sementara di kubu Persib Bandung Pelatih Luismia sangat Mensyukuri dengan apa yang diraih Persib saat ini Menurutnya dengan situasi Persib yang sulit Seperti saat ini Para pemain mampu tunjukkan Daya juang yang sangat tinggi Untuk itu Luismia pun Berterima kasih pada para pemain Dan berjanji tak ada satupun pemain Persib yang akan dilepas oleh Luismia Kecuali pemain tersebut yang ingin pergi sendiri Luismia pun mengomentari banyaknya cemohan pada Ricky Kambuaya Yang dianggap menurun performanya sejak dilepas oleh Persebaya Baik di Timnas maupun di Persib Apalagi saat Kambuaya terkena katu merah Yang hampir saja membuat Persib kalah saat lawan Borno FC Menurut Luismia Setiap pemain itu di setiap pertandingan Memiliki emosi dan moodnya sendiri Naik atau turun performa pemain itu adalah hal yang wajar Apalagi soal kartu merah Ricky Kambuaya Luismia mengaku memang sempat sedikit pusing Lantaran taktik yang diterapkan Agak sedikit berantakan Tapi lagi-lagi menurut Luismia Pemain di lapangan itu libidonya meningkat Dan tak bisa dihindari jika pemain itu terbawa emosi Jadi tetap ya Meskipun para pemainnya salah Luismia memang gak pernah nyalahin pemainnya cuy Meskipun Persib sudah ketambahan satu pemain Yang di Rezaldi Hanusa Tapi Luismia pun masih dipusingkan Akan absennya sejumlah pilar Yang dikhawatirkan belum bisa ditampilkan Ya memang sih Rezaldi kemungkinan belum bisa dipakai Pasalnya saat berita ini dibuat Rezaldi belum terdaftar di PT LIB Ditambah tiga pemain yang akan dipanggil ke timnas Yang di Roby Darwis Ferdi Ansa Dan Kakang Rudianto Belum lagi yang cedera pun belum pulih Seperti Romakek dan Zalnando Sementara Rahmat Irianto pun masih diragukan bisa ditampilkan Atau tidak di laga ini Di laga ini Luismia cuma berharap para Boboto bisa hadir di Semarang Dan memberikan dukungan pada Persib Pasalnya kabarnya ya Di laga kandang Persib itu tak bisa dihadiri penonton Sampai akhir musim Jika Persib terus memakai stadion Pakansari Ini aneh gak sih Yang seharusnya gak boleh dihadiri penonton Di laga kandang itu kan arema Kok malah Persib yang kena sih Bener-bener ya ini politik kejamnya PSS ini bangsat banget Menghadapi PSCS Kembali kami para pengamat sepak bola Sulit menebak seperti apa strategi Luismia Lantaran pelatih yang satu ini Punya segudang taktik Bahkan jangankan satu hari sebelum laga Sepuluh menit sebelum laga aja Taktik itu bisa diubah loh oleh Luismia Jadi jujur kami pusing nebak-nebak strategi Luismia Tapi mungkin inilah susunan pemain Persib Bandung Saat menghadapi PSCS Di bawah mistar tetap ditempati oleh Teja Paku Alam Trio center back Kali ini kemungkinan akan ditempati oleh Nick Wippers Victor Iqbonevo dan Rahmat Ilyanto Dua wingback tetap ditempati oleh Daisuke Sato dan Hen Hen Herdiana Duet jangkar Kali ini kemungkinan akan ditempati oleh Maklok dan Dedikus Nandar Sisi sayap ditempati oleh Beckham Futra dan Siro Alves Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David Da Silva Dan berikut formasinya Laga PSS Semarang kontra Persib Bandung ini Rencananya akan disiarkan secara langsung Di Indosiar Selasa 31 Januari 2023 Mulai pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat Ingat Jam kick off ini Bisa berubah sewaktu-waktu Lantaran ini adalah Persib Lu yang main Biasalah kalau Persib yang main itu Pasti di Gonjang-Ganjing lah Dari Stadion Jati Diri Semarang Oke itulah tadi Prediksi pertandingan di Pekan ke-21 Antara tim Laskar Maya Sajenar Kontra tim Maumadu PSS Semarang Kontra Persib Bandung Nah buat kalian para bobotoh Yang ingin menyaksikan Tim Persib Bandung berlaga Silahkan datang ke Stadion Jati Diri Semarang Antara-antara Apa ya Di laga Kandang Persib Kabarnya Jika bermain di Pakansari Persib tetap tak bisa Dihadiri penonton Itu baru-baru Rumor dan dekatannya ya Kecuali Persib bisa Atau mungkin Bermarkas di Stadion Jual Muki Mungkin masih bisa ya Oke lah Jadi itu terus Berita sebutan Sama Pulau Sama Pulau Sama Pulau Dan perangkatnya Hanya di Rio Terima kasih Terima kasih Yang telah menyaksikan video ini Dan mengunjungi channel ini Beruntung dan salah Selamat menikmati Kalian di kolom komentar Atau di media Media serta kami Ada di video ini Oke sampai jumpa Di video-video kami Selanjutnya Dan salam Rio Rio Hapot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax